Mengawali kinerjanya di tahun 2020 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meringkus 8 orang pelaku yang terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bersama para pelaku, BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga menyita 3.200 gram atau 3,2 kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Dari 8 orang yang diringkus pada minggu ketiga bulan Februari tersebut, 3 orang diantaranya sudah dijadikan tersangka. Dan tersangka atas nama SM merupakan otak atau bandar dari peredaran narkoba tersebut. Sedangkan 5 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi untuk dilakukan pendalaman terkait keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba yang ada. Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah tentang adanya pengiriman paket narkoba dari Kalimantan Barat menuju Kabupaten Kota Waringin Timur. Setelah dilakukan penyelidikan, awalnya petugas meringkus 2 orang kurir yang membawa narkoba di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 5 Desa Makartijaya, Kabupaten Kota Waringin Barat. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kemudian menggerbek salah satu rumah di Jalan Walter Kondrat, Kota Sampit, dan mengamankan 2 pelaku yang terkait dengan penggunaan narkoba. Setelah dilakukan pengembangan hingga ke Kota Pontianak, petugas akhirnya berhasil meringkus SM yang merupakan bandar barang haram tersebut bersama 2 orang rekan wanitanya yang berasal dari Jakarta, berinisial SN dan FA. Selain mengamankan barang bukti sabu-sabu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu uang tunai senilai 81 juta rupiah yang diduga hasil dari penjualan sabu-sabu, serta beberapa perhiasan berlian, 4 buah mobil, dan 3 buah sepeda motor. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Marudut Huta Barat mengatakan, para pelaku peredaran narkoba ini adalah pemain lama yang sudah sering memasukkan narkoba ke wilayah Kota Waringin Timur. Atas perbuatannya, selain dijerat undang-undang narkotika, para pelaku juga diancam dengan tindak pidana pencucian uang. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.